Ada satu pertanyaan mereka yang justru ingin saya jawab. Mereka bertanya, mengapa Pak Ustadz membela polisi? Nah, yang ini mesti saya luruskan. Di sini kita sedang membela negara. Dikarenakan Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita semua. Nanti di akhir zaman akan banyak sekali ikhtilaf. Akan banyak sekali perbedaan, perselisihan. Nanti di akhir zaman akan banyak sekali firqoh-firqoh kelompok-kelompok. Dan umat ini akan bingung semua. Dengan ikhtilaf yang begitu banyak, firqoh yang begitu banyak. Hanya saja, hanya ada satu kelompok yang paling selamat, kata Nabi. yakni firqotun najiyah. Satu kelompok yang paling selamat. Siapa dia? Siapa mereka? Yang disebut di sini adalah wahyal jamaah. Dia adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah adalah institusi. Sayykhul Islam Ibn Taymiyah dalam majmuk fatawak yang menyebutkan al-jamaah adalah lawan daripada firqoh. Jadi al-jamaah ini bukan ormas, bukan kelompok, bukan organisasi, bukan firqoh-firqoh. Apapun namanya. Tapi al-jamaah ini adalah institusi. Al-jamaah itu hiyal ijtimah. Al-jamaah ini adalah institusi, tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya, institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya pemimpin umat adalah negara. Jadi dalam konteks ini, saya sedang membela negara. Dalam konteks kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak pernah dibenarkan atas alasan apapun termasuk alasan agama untuk melawan negara. Nabi SAW telah bersabda, wa man mata. Wa huwa mufariq lil-jamaah. Barang siapa yang mati. Mati dalam keadaan melawan negara. Mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah. Mata mitatan jahiliyah. Maka matinya mati jahiliyah. bingung saya banyak perbedaan. Ada pilihannya, Pak. Ketika umatku sudah berkelompok-kelompok, berfirkoh-firkoh persilisan yang sangat banyak, kata Rabi, hanya ada satu firkotun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat. Apa itu? Al-jamaah itu bukan NU, bukan MUI, bukan Muhammadiyah, bukan jamaah tablik, bukan khilafatul muslimin, bukan LDI. Tapi al-jamaah itu adalah negara. Karena pengertian jamaah adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Satu-satunya. Institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul pemimpin umat hanya negara. Kalau enggak mau bingung, Pak, sudah lah, enggak usah purus-pura-pura sini, pilihannya cuma satu. Bela negara. Negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah kelompok yang paling selamat. Baik, Bapak-Ibu, Bapak-Bapak Rahimah Kepuloh. Pada kesempatan kali ini, saya ditugasi Pak Kapolda untuk menyampaikan wawasan kebangsaan dan pencerahan keagamaan. Materi ini sudah dipresentasikan pertama di Polda ketika ulang tahun Pak Kapolda, dan yang kedua ketika apel pagi di Mapolda Baru yang di Itera. Pak Kapolda berpesan, Pak Kapolda berpesan, tolong Pak Ustaz sampaikan materi yang sama ke seluruh polres selampung. Jangan dikurangi isinya, katanya tambahi boleh. Karena kita ini ceramah kebangsaan, bahasannya bukan sholat, Pak. bukan kuasa. Tapi kita bicara tentang kebangsaan. Mengapa materi ini jadi penting? Karena belakangan ini banyak pihak-pihak, kita harus terbuka ini, banyak pihak-pihak yang sengaja ingin membenturkan antara beragama dengan bernegara. Bahkan seakan-akan melawan negara itu jadi sah dengan bahasa agama. Melawan pemerintah itu jadi sah dengan bahasa agama. Ini kekhawatiran kita semua. Ketika ambisi politik sudah dibalut dengan bahasa agama, ini yang sangat berbahaya. Karena kita ini sebagian besar muslim, ya kita harus menyadari itu. Betapa bahayanya mengkamoplasi agama demi kepentingan politik. Karena sudah pernah terjadi pengalaman Perang Jamal. Sekali-kali kalau ada waktu searching, Pak. Perang Jamal di Google itu. Sekarang sudah ada yang pintar. Kiai Haji Google. Semua lengkap. Tentang Perang Jamal itu di mana orang memprotes presiden terpilih. Kalau bahasa kitanya. Ini Khalifah Ali bin Abi Talib. karena beliau belum menangkap pembunuh Usman. Kan Khalifah Usman didemo 40 hari 40 malam. Kemudian orang manjat dinding rumahnya kemudian ditusuk dadanya ketika sedang sholat tahajud. Yang bunuh Usman itu bukan Kapir Kurais, Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan. Yang membunuh Khalifah Usman itu sahabat Nabi sendiri. Gara-gara apa? Politik. Itulah bahayanya politik. Maka Imam Ali belum sempat menangkap pembunuh Usman karena lagi konsolidasi. Ini namanya kekacauan zaman reformasi. Revolusi kan Pak? Reformasi dulu saja Ambon gak terkendali kan? Itu kekacauan sedemikian terlupa. Maka terjadi demo besar-besaran di Basrah Kubu pemerintah Ali bin Abi Talib oposisinya Aisah Umbul Muminin. Coba kita berhitung Pak. Ali ini adik sepupu Nabi. Sekaligus menantu Nabi. Plus keluarga Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Buktinya Nabi berwasiat nanti yang mandiin saya kalau wafat Ali. Yang mengkafani Ali. Yang memasukkan keliang lahan Ali. Dan menantunya. Dari putri kesayangan Nabi Fatimah Zahra. Kubu oposisi itu Aisah Umbul Muminin. Itu istri Nabi. Sejarah ini kan jarang diungkap karena takut orang kesalahan. Istri Nabi. Terjadi perang di Basrah. Karena ada provokator namanya Jalabah. Jalabah itu orang khawarib. Dalam terminologi modern kita nyebutnya teroris. Si Jalabah ini tadi. Mana gubernur Basrah pecah perang 18 ribu sahabat Nabi meninggal dunia. Mati sia-sia. Perang Saudara. 6 bulan kemudian terjadi perang Jamal. Antara Kubu Muawiyah dengan pemerintah. 80 ribu sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Sia-sia perang saudara. Itulah akibat mengkamuklasi agama demi kepentingan politik. Ini banyak betul sekarang sedemikian rupa. Nah kita harus menyadarinya jangan pernah percaya dengan manipulasi politik. Dan uniknya Pak dalam kitab siroh saya baca di zaman itu banyak orang yang mengangkat Al-Quran di kepalanya. Lalu bersumpah. Bersumpah mubahalah. Kayak kejadian 2019 ya. Ingat gak Pak di media sosial nyebar orang-orang suka bersumpah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Tidak bisa disebut namanya lah. Kita tahu semua. Terkenal soalnya. Pantas Allah Ta'ala berfirman Wala tuti'akul lahalla fimmahin Jangan pernah percaya. Jangan pernah ikut orang-orang yang gampang bersumpah dan gampang mencaci dan menghina. Wala tuti'akul menjadi followers orang-orang yang gampang bersumpah. Kalau kata para ulama begini. Orang yang mudah bersumpah mudah mengucap demi Allah itu tanda dia sedang berdusta. Karena kalau orang beriman gak gampang Pak mengucap demi Allah itu. Makanya ibu-ibu pengajian sering saya ajarin bu kata saya kalau lakiknya sering sumpah demi Allah ketahuan dia bohong. Demi Allah itu teman Papa Papa gak seling kena ketahuan dia. Hati-hati ya Pak jangan mudah mengucap demi Allah kecuali buat sumpah jabatan. Kalau buat sihasarian jangan jual nama Allah itu. Allah sudah mengingatkan jangan pernah percaya lagi dengan orang yang mudah betul mengucap demi Allah. Apalagi gampang menghina gampang mencelah. Itu gambarannya. Nah kejadian masa lalu itu seolah-olah ingin di copy paste kembali untuk terjadi di negeri kita ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang radikalisme terorisme karena stressing materi kebangsaan kita itu Pak. Hanya saja begini radikalisme terorisme itu kan sudah finalnya ibarat buah sudah menuai hasil memetik cuman kan gak ujuk-ujuk jadi berbuah kan ada pembenihan ada persemayan ada pembibitan tumbuh berkembang lalu berbuah lalu matang dan memetih hasilnya dan sistem perundang-undangan kita hanya mengakomodir aksi terorismenya bibitnya ladangnya gak tersentuh sama sekali BNPT Pak Komjen ya Pak Boy Raffi Ammar kepala BNPT menyampaikan 198 pondok pesantren di Indonesia terafiliasi terorisme ini bukan lagi diduga kan Pak bukan ter apa namanya bukan terindikasi tapi terafiliasi benar-benar terhubung dengan terorisme ya kita umat islam gak usah baperan jangan kemudian baperan apa sih pemerintah nuduh islam teroris jangan baperan kesan dengan terorisnya kecil itu kalau dibandingkan dengan angka pesantren betulnya jumlah pesantren di Indonesia ini 28.800 pondok pesantren ini 198 itu cuma 0,7% berarti ada 99,3% pesantren yang masih setia dengan NKRI dari jumlah itu 23.372 pesantren Nahdlatul Ulama NU berarti 81% makanya maksud saya hati-hati pak masukin anak ke pondok jangan sembarangan pondok kan polisi-polisi yang sekarang ini sudah soleh semua betul gak kira-kira ngeliat cewek cantik nundukan gitu ya udah soleh semua sekarang nih bawa kak cuman saking solehnya polisi sekarang ada yang salah pak pengen anaknya hafal Quran masuk rumah tahfiz pengen anaknya hafal Quran masuk pesantren tapi sayangnya pesantrennya yang terafilias terkoneksi dengan kelompok radikal begitu masuk pesantren hormat bendera haram nyanyi lagu Indonesia Raya haram Pancasila togut pemerintah kafir bapaknya polisi anaknya teroris bisa ngebunuh bapaknya sendiri jangan macam-macam itu nah ini fakta benar-benar terjadi sebetulnya nah terkait dengan ini saya ingin urutkan pada kesempatan kali ini dari hulunya dulu jadi sebelum jadi teroris di hulunya apa cara beragama yang eksklusif maka hindari betul cara keberagamaan yang eksklusif apa itu tertutup jumut merasa paling benar seakan-akan kalau gak sealiran sama dia najis semua anti keberagaman anti bineka tunggal ika udah jelas sama agama lain main kopar kapir nih kalau buat begini gak bisa akur padahal kan kita sudah punya pakumnya lakum dinukum waliyah enak sebetulnya beda agama jangan jadi ribut inilah kekayaan kita ini yang disebut dengan bineka tunggal ika lakum dinukum ya untuk anda agama anda waliyah din buat saya agama saya ngapain ribut dan bukan cuman itu pak kalau membuat eksklusif itu jangankan ke agama yang berbeda yang non muslim sesama islam saja dia kaku main kopar kafir orang islam saja dia kafir kan dia bidah bidah kan ada loh pak polisi sekarang yang suka bidah bidah itu jangan sampai anggota bersuai kanan kan gitu ya kita ini mondok enggak kadang-kadang yang payar itu pak waka orang yang belajarnya otodida yang kaku-kaku itu kan yang belajar otodida baru tau dikit udah kayak pakar kalau ditanya lu belajar di mana internet nanti kalau mati ditanya malaikat guru kamu siapa seh youtube al interniti kiainya kiai haji google ustadnya ustad facebook lcma ya hati-hati juga pak belajar lewat google itu ya belajar lewat media sosial itu hati-hati karena bapak-bapak kan fokus tugas namanya sebagai resiko sebagai aparat negara kan kalau saya kan enak memang menggeluti dunia pesantren betul-betul disana kan gitu artinya kita jangan pernah membuat kesimpulan terlalu cepat apa yang kita pahami pasti benar jangan yang bahaya itu orang yang sedikit tau tapi sok tau itu yang bahaya makanya ada anekdot ini biar gak ngantuk ya ada anekdot mukidi pernah dengar cerita mukidi gak pak mukidi uang deso merantau nangkuto ceritanya begitu mukidi dari desa ke kota sampai di kota mukidi ke keheran-heranan wow di kota rumahnya gede-gede banget gak kaya di kampung bubu-ubu kecil begitu mukidi jalan-jalan lewat kantor di kacabang ada tulisannya open mukidi kaget masya Allah open gede tenang ini Open sakmeng ini kaya pokok bulu ini mulai heran mukidi kebayang open bininya di kampung yang bisa dijinjing kemana-mana yang lagi mulototin tulisan open, ada turis bulik dari luar negeri mau masuk buah sama mukini diingatkan, mas ojo melepuh, ikut open buliknya noleh ngomong apa lah orang itu, masuk aja dia sama mukini ditungguin pengen tau jadi apa keluarnya nanti setengah jam kemudian pak keluar tapi bukan turis yang tadi yang keluar negro yang dari Afrika begitu keluar mukinin artinya pak sedikit tau tapi sok tau itu bahaya sebetulnya, ini cara beragama begini harus betul-betul kita hindari, terlalu banyak imu agama ini yang harus kita kuasai jangan gampang mempunis apalagi ngomong bid'ah-bid'ah itu rata-rata yang dikit-dikit bid'ah itu memang gak belajar betul-betul gak belajar padahal kita ini jelas betul kalau belajar yang subuh pake kunut, bagus yang subuhnya gak pake kunut bagus yang gak bagus yang gak sholat subuh yang gak bagus jadi jangan jadi persoalan beragama itu dibikin rilek kalau kata Gus Bahak apa? gak usah persoalkan sholatmu diterima atau tidak udah bisa sujud saja sudah syukur Alhamdulillah betul gak kira-kira? ini poin yang pertama yang perlu saya ingatkan hulunya kelompok-kelompok radikal itu adalah kelompok-kelompok yang memang cara beragamanya saja sudah eksklusif ya tadi kata Pak Waka dikunjungin malah dipel Pak karena najis kita yang dateng ke sana itu kita berkunjung ke sana malah dipelnya ya najis jijai bajai najong tralala kata mereka ini yang dihindari pertama yang kedua baru naiknya Pak secara setelah eksklusifisme dia menjadi ekstremisme cara beragama ekstrem itu belum tersentuh juga oleh hukum belum ada payung hukumnya apa cirinya? mereka anti empat pilar kebangsaan kita anti Pancasila anti Undang-Undang Dasar 1945 anti NKRI dan anti Bineka Tunggal Ika mulai mereka mengatakan Pancasila tohut makanya benar kalau kata Ali Imran orang bisa jadi teroris hanya dalam waktu 2 menit gimana caranya? keluhunya begini Pak orang suruh milih milih Pancasila atau milih Al-Quran itu bahasanya Pancasila bikinan manusia Al-Quran wahyu Allah orang awam mikirnya Al-Quran dong wahyu Allah udah mulai Pancasila dibuang milih taat sama Allah atau milih taat sama pemerintah kalau taat sama Allah Allah punya surga kalau taat sama pemerintah cuma manusia biasa udah mulai Pak milih taat sama Allah pemerintah dia abaikan bahkan dia kafirkan naik lagi yang ketiga milih NKRI atau milih Islam kalau milih Islam ini kamu selamat masuk surga tapi kalau milih NKRI belum tentu selamat 2 menit jadi teroris orang Pak jangan-jangan polisi juga bisa dicuci kayak gitu ini brand washing ini namanya makanya rata-rata yang terekut disana itu anak-anak muda anak-anak remaja anak SMA karena itu cuci otaknya padahal kan itu bukan itu kan pertanyaan jebakan kan itu bukan pilihan sama kayak kita ditanya begini kamu milih taat sama Allah atau berbakti kepada orang tua itu bukan pilihan jawaban yang benar berbakti kepada orang tua adalah wujud ketaatan kepada Allah itu yang benar kan jawabannya selip dikit kita salah ngejawab Pak udah ngejebak kita sama mereka taat kepada pemerintah yang sah adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah nanti Pak Kapolsek Pak Babin Intel saya ajarin cara ngurahin jawabannya kalau ngadepin kelompok-kelompok yang sedemikian lupa taat kepada pemerintah yang sah bagian daripada ketaatan kepada Allah kemudian yang berikutnya NKRI menjaga negara itu bagian daripada perintah Allah dan Rasulnya hubbul wakon minal iman cinta tanah air itu bagian daripada keimanan lantas bagaimana cara kita ngejawab antara Pancasila dengan Islam milih Al-Quran atau milih Pancasila saya mulai dari situ cara ngejawabnya begini kelompok ekstrim itu Pancasila itu bukan agama dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama kita ulang lagi Pancasila itu bukan agama dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama karena begini Nabi di Mekah 10-13 tahun dakwah di Mekah 13 tahun hijrah ke Madinah bikin negara jadi negara demokrasi pertama dalam sejarah hidup umat manusia di muka bumi adalah negara Madinah dan ketika Nabi mendirikan negara Madinah konstitusi Madinah bukan Al-Quran nah ini jawabannya Pak buat Pak Polisi walaupun belum pas yang baca ayatnya misalnya jawab yang benar Nabi pertama kali mendirikan negara dasar negaranya bukan Al-Quran jadi kita ditipu sama Hizbut Tahrir khilafah tul muslimin mereka ingin ke Al-Quran ditipu pertama Nabi gak pernah mendirikan negara Islam ini keren banget Pak ilmu ini ngapa sih mereka ngotot ingin mendirikan negara Islam padahal gak ada perintahnya mereka ngotot mendirikan khilafah padahal gak ada perintahnya dan Nabi gak pernah mendirikan negara Islam Nabi mendirikan negara Madinah dasar negara Madinah sohifatul Madinah piagam Madinah Al-Madinah Tumasrutiyah kesepakatan Madinah dan ini yang dicontek yang ditiru oleh para pendiri bangsa kita para pemimpin bangsa kita mendirikan Republik Indonesia dasar negaranya piagam Jakarta sama dengan piagam Madinah yang kemudian mengerucut menjadi Pancasila saya tuh kalau membaca itu Pak keren banget para pemimpin kita dulu itu ya keren banget Pak makanya role model Indonesia ini adalah ngejiplak persis negara Madinah kerajaan Saudi apa nyontoh Nabi? enggak Nabi gak pernah mencontohkan sistem kerajaan kan? enggak pernah ini Indonesia tuh luar biasa ngejiplak betul sunnah Nabi dan Pancasila satu ketuhanan yang maha esa Al-Quran itu dua kemanusiaan yang adil dan beradab kalau Jum'atan closing khutbahnya kan itu Al-Quran tiga persatuan Indonesia wa'atasimu bihablillahi jami'am walata perrahu Quran empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan wah kalau saya baca silat keempat ini keren loh Pak karena dulu milih Abu Bakar permusyawaratan perwakilan milih Umar permusyawaratan perwakilan milih Khalifah Usman permusyawaratan perwakilan milih Khalifah Ali permusyawaratan perwakilan malah yang nyontoh itu kita bukan Arab Saudi keturunan Arab Saudi itu ini keren betul silah keempat itu wa'amruhum syurah bainahum otoritas tertinggi dalam urusan umat kata Nabi adalah musyawarah Quran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia iadiluhu wa'akribulitak keuat Quran semua ini nanti bisa dilihat di Youtube ya Pak kalau ketemu kelompok radikal itu ambil aja Youtube saya tapi jangan lupa di subscribe kalau ada iklannya jangan dulu dilewatin lah hitung-hitung buat saya kan gitu ya Pak subhanallah jadi ini kontennya sudah banyak materi 14 Polres itu gak jauh-jauh beda beginilah tapi kata Pak Pak Wakapolda upload aja semua Ustaz yaudah kata saya walaupun materinya sama diulang juga bagus kan ini penting orang membenturkan Pancasila dengan agama kemudian yang berikutnya orang membenturkan antara pemerintah dengan agama seolah-olah ada kesan kalau menghina pemerintah ada di pihak yang benar kesannya begitu sekarang terutama di kota Pak kalau Ustaz nyacimaki pemerintah laku viewersnya banyak followersnya banyak jadi ini ada masalah dikita ini masalah itu gak boleh walaupun kata ketuan guru bajang negara muslim yang paling demokratis sedunia internasional adalah Indonesia paling demokratis jajal Malaysia ngeritik raja masuk penjara apalagi undang-undang terorisnya Pak internal security X 25 tahun di penjara baru diadili di Amerika Serikat lempar ke Guantanamo di Arab Saudi potol palanya di Arab Saudi itu cuma ngeritik kebijakan begini khotib Jumat khutbahnya begini wanita dilarang berangkat ke pasar sendiri tanpa mahrum khotibnya lagi khotbah begitu Pak langsung ditarik diganti khotib yang baru langsung masukin penjara loh kok jadi masalah karena dalam waktu bersamaan pangeran Muhammad bin Salman sedang mengeluarkan kebijakan dulu wanita dilarang ke pasar belanja atau berdagang sekarang wanita di Arab sudah boleh belanja ke pasar dan berdagang karena dia keluarkan khutbah begitu dianggap tidak mendukung program pemerintah tarik masukin penjara itu Arab Saudi itu cuma gitu ngomongnya Pak tapi kalau nyebut nama raja nyebut nama putra maha kota langsung ditangkap dan diekusi-kusi pancung hari ini ditangkap minggu depan paling telat udah potol pala kira-kira tuh kalau mau dipakai di Indonesia hukum begitu alangkah banyak yang potol pala di negara kita kan begitu sekarang kita masuk ke hadis ada gak nas yang membolehkan kita melawan pemerintah sama sekali gak ada tidak ada satupun dalilnya dalam Quran hadis yang membolehkan kita melawan pemerintah nasnya begini barang siapa yang melepaskan tangannya dari kesetiaan kepada pemerintah yang sah ingat Pak pemerintah yang sah bukan hilafat muslimin ya Pak pemerintah palsu kholifanya kholifah palsu lagi itu gara-gara ceramah saya begini Pak banyak betul yang ngamuk-ngamuk orang hilafat muslimin tapi banyak juga yang sadar akhirnya jadi ada konten di Youtube saya itu pasca penanganan Abdul Qadir penahanan Abdul Qadir Hassan Barajah kadang melanggar prokes ya di Polda Lampung saya ceramah begitu saya langsung jelaskan umatnya banyak yang marah sama saya tapi banyak juga yang sadar iya juga ya selama ini kami mempercayai kholifah palsu padahal di negara kita ada pemerintah yang sah nah barang siapa yang melepaskan ketaatan kepada pemerintah yang sah lakiya Allah yaumal kiamat dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali tanpa alasan begini dalam bahasa penyidik itu ketika orang berbuat kriminal yang dicari motifnya yang ditanya alasannya tapi di akhirat semua perbuatan kriminal Allah tanya motif kecuali satu yakni melawan pemerintah yang sah kalau orang berbuat zina ngapa kamu zina kata Allah ya bini saya merantau ke Arab ya Allah lama gak pulang-pulang dia ngempet wainik ya masalah alasannya diterima Allah apa enggak apa itu urusan Allah hak Allah bukan hak kita kan cuma Allah tanya alasan tapi ada satu perbuatan kriminal di akhirat Allah gak mau tanya alasan apa itu melawan pemerintah yang sah barang siapa yang mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah maka matinya mati jahiliyah alih-alih mati sahid ngelawan pemerintah bukan mati sahid mati jahiliyah ini hadis suhai bukhari musrib semua ini pak dan gak ada satu pun carilah tanya ke kiai sehebat apapun gak ada satu bundalil yang membolehkan melawan pemerintah yang sah makanya Abu Zar bertanya ya nabi aku kalau dipimpin pemerintah yang zolim bolehkah aku mencabut pedang gak boleh kata nabi dia zolim sangat ya rasul gak boleh aku gak tahan ya rasul kalau kamu gak tahan betul kata nabi masuk hutan jangan nyampur orang banyak tuh pak makanya saya ini orang organ pak jemugan ugan semenda itu yang tukang babat hutan ngapa ni bahas Kingston dulu kita ya ngapa jemugan itu sering dikebon jemus semenda jemus semenda besar dikebon karena begini pak dikatakan calak dikendalukan alam dikatakan bangga dikendal-kendaluh gak mau ikut aturan diatur gak mau ngatur juga gak punya kapasitas ngebon akhirnya tapi selamatkan mending dikebon kalau nyampur orang banyak gak mau nah itu maksud nabi kalau kamu memang gak mau diatur kata nabi daripada kamu ngelawan pemerintah yang kebon aja udah jangan nyampur orang banyak jadi tarsan kan begitu ini saya pikir maksud akal itu ya gak ada satu punasnya yang membolehkan apalagi menghina ya pak di hadis itu jelas barang siapa yang menghina pemerintah pasti dia akan dihinakan oleh Allah ini rumus hati-hati jangan menghina pemerintah kita kalau pak jokowi sama pak kiai maruf amin itu belum jadi presiden atau wapres menghinanya saja sebagai manusia kita sudah berdosa menghinanya saja sebagai manusia tambah lagi beliau berdua sudah jadi sultan barang siapa yang menghina penguasa kebalikannya pasti Allah akan menghinakan dia bukan penguasa yang menghinakan dia Allah yang menghinakan tadi kasus ngaku habib turunan nabi ceramah di keteguhan teluk betung selatan TBS ya kalau gak salah kenapa agankan disana itu tugasnya nyaci maki presiden jokowi banci coba buka celananya jangan-jangan hate itu ribuan loh orang yang datang banyak polisi juga disitu bahkan TNI AD angkatan laut marinir sebagainya yang hadir disitu subhanallah saya nanya ke petugas pak gak ditangkep tuh kalau ditangkep ustad jadi pahlawan dia makin banyak yang simpatik sama dia nantinya tapi kan menghina kepala negara itu penghinaan simbol negara yang dia hina saya yang gak tahan pak kalau saya jadi presiden pikir saya selesai loh makanya orang sumatera itu susah jadi presiden pak orang sumatera terus jadi presiden kelar kalau orang sumatera jadi presiden selesai kita gak tahanan kan begitu jadi tapi pak janji Allah dan rasulnya benar barang siapa yang menghina penguasa maka dia akan dihinakan oleh Allah dia tidak dipidana karena menghina presiden tapi dia dipidana gara-gara kelalaian kesalahan dia sendiri ngepukin anak orang pakai dengkulnya ngegebekin sopir taksi dan sekarang dipidana gara-gara waksin dia sebarkan itu subhanallah benar barang siapa yang menghina penguasa dia akan dihinakan oleh Allah nah ekstremisme sekarang ini mulai mengkristal membenturkan antara sistem kenegaraan kita dengan khilafah ini buat semua anggota cara ngejawabnya bagaimana pak kalau orang jualan khilafah-khilafah kan banyak NII jualannya khilafah khilafatul muslimin ya khilafah khilafatul muslimin itu sama dari NII juga pak itu sama Abdullah Sungkar kan NII pendiri JI Abu Bakar Ba'asir JAD kan sama dengan Abdul Qadir Hasan Baraja Baraja Ba'asir Sungkar waduh ya ini sama mereka ini tiga sarangkai sekelik-sekelik malahan pak mereka ini yang suka ngacau-ngacauin negara kita ini jadi mereka itu secara histori dan ideologi memang NII jualannya khilafah pasti begitu mereka cara ngejawabnya bagaimana tidak ada satu pun dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan mendidikan khilafah jawabannya gitu aja pak makanya pak profesor mahfud itu nantang oke kata pak mahfud siapa yang berani nunjukin dalil satu aja saya kasih hadiah udah berapa tahun tuh baru saya mbarakan gak ada yang berani nyambut satu pun loh kok kita masyarakat muslim di Indonesia ini mau dibohongi kok mau dimanipulasi makanya yang ngomong begini memang harus ustad pak harus kiai para kiai para ustad harus ngomong sekarang jangan biarkan terlalu lama umat kita ini dibohongi oleh pengasung-pengasung khilafah itu harus ngomong kita sekarang ajaran dari mana yang mewajibkan menegakkan khilafah itu subhanallah ini luar biasa gitu ya seantero dunia internasional ini tadi mereka bisa begitu kan karena di Indonesia Malaysia langsung setelah hikm Arab Saudi hukum panco jajal pakai bendera hitam di Arab Saudi kelar hidupnya pasti kelar kita aja sebetulnya terlalu demokratis makanya saya baca-baca itu perpu udah muterbit ini pak setuju saya itu semua aliran semua paham semua kelompok yang anti-Pancasila anti-NKRI anti-UUDI 45 anti-Bineka Tunggal Ika bisa dipidanakan setuju gak kira-kira pak teguh tangan dulu ya kan yang kita butuhkan payung hukum sekarang kan biar gak melanggar ham polisi ini takut betul nembak sekarang hamnya itu apalagi udah piral waduh piral itu bingung ya pak udah-udah piral itu sama kemendan salah subhanallah luar biasa ya karena ngapa ya ham-ham inilah sebetulnya itu ya bukan berarti kita gak ini sama ham ya cuman tadi ya kayak contoh itu ham ini kadang ambigu juga kayak pelaku predator yang memperkosa santrinya itu yang di Bandung itu pak malakum nasham ngebelain dia nyebelin banget pikir saya dunia ini Allahu Akbar jadi kembali lagi bahwasannya penipuan itu khilafat itu penipuan dari mana mereka punya dasar itu semua khilafat di tengah-tengah umat itu 30 tahun kata nabi gak lebih Abu Bakar 2 tahun umar 10 tahun 12 kan Usman 12 tahun 24 ahli 6 tahun pas 30 tahun itu memulkun habis itu kerajaan habis kerajaan baru demokrasi wah demokrasi ini sistem yang sangat canggih jaman kerajaan ya baru bisa diganti raja kalau rajanya mati pikir anaknya papa gue ini gak mati mati racun aja lah kan ganti anaknya ini bener pak kejadian di jaman kerajaan kan hanya demokrasi dimana pergantian kekuasaan itu bermartabat hanya di demokrasi sebetulnya tapi orang banyak mengkafir-kafirkannya sebagainya menyanjung-nyanjung khilafat dia gak baca perang jamal perang sipin atau baca perang kaabah jaman kehalifahan dinasti Bani Umayyah gubernur Mekah perang melawan Raja Bani Umayyah perang itu dalam kaabah pak dalam masjidil haram maksud saya itu pakai ketapel lontar api masjidil haram itu terbakar kaabah itu rontok separuh kalau kamu mau tahu bayangin itu pasca nabi kan pasca sahabat ya jaman tabingin seandainya terjadi jaman sekarang masjidil haram terbakar kaabah rontok separuh apa kata dunia pak tapi itu pernah terjadi setelah zaman pasca sahabat nabi apa sebabnya bukan agama sebab utamanya politik itulah bahayanya politik mengatasnamakan agama karena orang akan membunuh orang lain mengatasnamakan agama luar biasa itu ini konten-konten ini harus kita sebarkan sebetulnya jualannya pak nah ini kebohongan paling besar di Indonesia abad ini adalah adanya sebutan bendera tawhid ratusan juta orang Indonesia ditipu oleh mereka dengan istilah bendera tawhid sekarang begini sejak kapan ada bendera tawhid itu jaman kita ngaji kecil gak ada kan pak di pondok gak pernah saya belajar tentang bendera tawhid itu kita kok ditipu ya mengapa mereka labeli bendera tawhid biar nanti kalau polisi nyita polisi menyita bendera tawhid mereka bakal urusan fitnah sama pakar-pakar pak mereka itu pakar-pakar dalam urusan fitnah segala cara makanya hati-hati polisi bertugas ya pak sekedikit saja berbuat salah mereka viral kan siapapun apalagi lawan-lawan saya ambil contoh sederhana kasus penggeledahan terduga terorisme di kota metro apa di di grup-grup masjid di bandar Lampung polisi menyita al-Quran semua jamaah masjid mencaci maki polisi pak dasar peterlaluan udah kapir dia itu orang Islam Quran aja disita padahal habis ngegeledah kan petugas dan sustanya ibu ada titipan gak sama untuk suami ibu kata istrinya iya saya nitip Al-Quran nitip madu sama habatul saudar nah itu yang dikatakan penyitaan itu fitnah nah yang kemarin ini rame banget ya Densus 88 menodai kehormatan muslimah masuk kamar santri yang para santri watinya belum pakai baju di grup-grup was'ah terutama di grup-grup masjid Masya Allah luar biasa fitnah itu ya semua orang mencaci polisi pak dasar togut dasar kapir murtad semua mereka itu begitu kalimat-kalimatnya untung petugas kan punya buktinya video pemeriksaan minta izin ibu kami melaksanakan perintah undang-undang akan melakukan penggeledahan sopan bukan main dan tidak ada polisi yang masuk kamar santri wati bahkan dalam penggeledahan bawa polwan semua nah itu kalau gak ada video itu pak apa kata dunia ini santri Indonesia ini fitnah mara jalela tapi yang namanya fitnah sisanya masih ada ya ibarat santri dinasiatikai ngapa kamu gak boleh nyebar hoaks berita bohong fitnah perumpamaannya begini ini kemoceng bulu ayam kamu jalan sampai ke sungai lepas satu persatu satu persatu sepanjang jalan lepas satu persatu sampai habis begitu sampai di sungai sudah habis kamu balik lagi kumpuli lagi bulu ayam yang sudah kamu lepas serahkan ke saya begitu diserahkan pak gak nyampe sepuluh persen pak yay cuman segini yang terkumpul mana yang lain udah diterbangkan angin gak ketemu lagi itulah bahayanya fitnah berita bohong sekuat apapun cara kamu memperbaikinya kalau sudah terlanjur tersebar susah untuk memperbaikinya makanya wajar kalau nabi mengancam pak layan kulul jannatan amam tidak akan pernah masuk surga orang yang menyebarkan berita bohong menyebarkan fitnah dan mengadu bomba hati-hati dan bayangkan pak banyak masyarakat kita ini belum sadar berandroid belum sadar bermedia sosial sama pak wakasari tadi ngobrolkan tentang penusukan si alijabernya itu kan jelas orang depresi pak tapi gara-gara framing di media sosial pernah gak hukum takut kan ngelepasinnya takut dibuli bener kan dilema buah sil malakama ini padahal bener-bener orang depresi takut nanti wah polisi membebaskan PKI wah dianggap gila PKI framingnya pak subhanallah balik lagi ke bendera hitam saya langsung kemas kenas dulu bendera hitam apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan ini langsung pak bendera hitam bukan bendera tauhid bendera hitam bendera tauhid itu kebohongan saja apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan tetaplah di bumi kalian masing-masing jangan gerakkan tangan kalian jangan gerakkan kaki kalian jangan sekali-kali ikut-ikutan mereka peringatannya sesegitunya pak karena itu kelompok bendera hitam palsu ada polisi yang nanya ustaz ustaz ngomong palsu berarti ada yang asing dong bendera hitam ada pak kapan itu nanti kalau imam mahdi memimpin pasukan melawan dajjal baru asli tapi ingat zaman itu akan tiba kalau dajjal sudah menjajah dajjal sudah menjajah semua negara sudah bubar pak indonesia sudah bubar amerika sudah gak ada lagi tiongkok gak ada lagi eropo gak ada lagi karena kenapa terjadi kemarau tiga tahun berturut-turut semua negara lumpuh nah baru nanti ada bendera hitam tapi bukan bendera ht'i bukan bendera isis bukan bendera al-qaeda pasukan imam mahdi cuman tandanya apa terjadi kemarau tiga tahun berturut-turut ini hujan udah mendung ini pak nanti lagi hujan artinya kalau turun hujan ucapkanlah alhamdulillah alhamdulillah dajjal masih tangih setiap dari begitu ngapain orang ngayel ke bendera hitam namun kulubuhum kazuburil hadid kelompok bendera hitam itu hati mereka keras sekali kazuburil hadid kelasnya bagaikan bajak gak bisa diceramai mereka itu pak ngelawan nimpu kemarin di bandar Lampung bulan lalu saya langsung di ngamuk-ngamuk kata saya jangan ngamuk-ngamuk pak diskusi diskusi gak berani kita diskusi jangan ngamuk-ngamuk macam begitu nantang-nantangnya di media sosial sampai sedemikian berupa subhanallah tapi memang risiko yang gak tahan itu orang di belakang saya pak banser pagar nusa kata saya jangan diladen tugas kita dakwah bukan buat gagah-gagahan itu gak kira-kira kalau masalah hukum ada pendagang hukum jangan main hakim sendiri kata saya kita konsisten dakwah ini kabar gembira ya pak 120 anggota J.I. Lampung ikrar setia NKRI 120 banyak itu pak ini bukan terduga bukan tersangka orang masih bebas sekarang kita bina terus ya pak kerjasama-sama Densus 88 yang turun langsung pak Irjen Paul Martin Irjen Paul Martin hukum langsung turun pak untuk 120 orang kemarin kita bina sekarang kita bina juga baik benar negara ini pak mereka gak punya usaha dikasih modal baik betul eh terduga-terduga anaknya disekolahkan kadang-kadang bikin iri pak yang di Metro TX nah Peter dimodalin 200 juta polisi yang iri kata Babin coba gue yang dikasih 200 juta kok malah teroris yang dikasih 200 juta negara kita ini terlalu baik sama mereka itu pak tapi mereka kalau gak sadar kebangetan itu kalau gak sadar-sadar juga emang keterlaluan itu kita ceramahi mereka dengan cara yang lembut kita sentuh banyak juga diantara mereka yang nangis pak menyadari itu semua tapi hulunya selain eksklusifisme ekstremisme membenturkan antara bernegara dan beragama itu cuda ciri itu pak ciri kelompok ekstrem nah sekarang kita naik ke puncak di poin ketiga yakni radikalisme terorisme karena radikalisme itu pemikiran terorisme itu kan aksinya dan dia satu paket sebetulnya nah terorisme ini saya ingin ngutip pernyataan BNPT begini terorisme tidak terkait dengan ajaran agama apapun setuju gak kira-kira dan tidak ada satu pun agama yang mengajarkan terorisme yang ada bahwasannya kelompok teror yang mendompleng ajaran agama jawabannya iya dan biasanya yang didompleng mereka kelompok agama mayoritas makanya teroris itu ada di semua agama saya ambil contoh sederhana OPM kan teroris saya syukur benar pemerintah menetapkan OPM organisasi teroris karena kita ini masih negara berkembang intervensi barat itu luar biasa sebenarnya kalau gak di intervensi barat selesai karena faktor barat sebetulnya jadi saya bersyukur ditetapkan sebagai organisasi teroris teroris karena kelompok agama mayoritasnya kristen mengatasnamakan agama kristen dan mengatakan ingin membuat negara injin kan begitu kemudian yang berikutnya di India teroris radikalisnya beragama Hindu masih hangat kejadian 25 Desember kemarin jemaat gereja sedang natalan diserang kelompok Hindu radikal sampai dihancurkan gereja beragama Hindu di Myanmar ada biksu Buddha yang sangat rasis dan radikalis dia berjubahkan biksu membantai umat Islam di roh India padahal di agama Buddha itu membunuhnya muka gak boleh saking cinta kasihnya agama Buddha tapi dia mengatas namakan Buddha untuk membantai orang lain di New Zealand orang Islam lagi Jumatan diberondong pakai senjata terorisnya beragama Kristen nah ISIS beragama Islam Al-Qaeda Islam JI Islam JAD Islam NI Islam tapi lebih banyak jumlahnya ya Pak nah ini tugas kita sebetulnya untuk menyelesaikan ini dan saya berharap tidak ada satu pentokoh agama Islam yang bikin pernyataan seakan-akan membela teroris makanya Pak Anwar Abbas itu langsung saya kritik terbuka itu Pak kok bisa dia bikin pernyataan itu ya bikin kipas-kipas dong terorisnya kalau begitu modelnya saya selalu menganalogikan begini Pak ada orang berbuat kriminal atas nama keluarga kita marah gak kita marah kan nah ada orang berbuat kriminal mengatasnamakan Islam yang mestinya marah itu orang Islam dong yang mestinya marah memerangi mereka semua karena sudah membajak ajaran Islam kan begitu sekarang kita masuk ke dalil adakah perintah yang memerangi teroris nah ini bekal polisi dua hadis yang saya sampaikan satu saya kerujuk kaumun fi akhir zaman akan keluar sekelompok orang di akhir zaman al-ahdatul asnan usia mereka masih muda-muda makanya muda-muda mereka itu Pak yang direkrut mereka usianya masih muda-muda sufahaul ahlam otaknya sudah dicuci rusak otaknya pakai metode cuci otak dan cuci otak itu siapapun bisa kenal buktinya ada polisi yang berangkat ke Suria ikut ISIS polwan kemarin yang tertangkap di bandara Juanda hampir jadi pengantin ngebom polwan aja bisa ya ternyata sedemikian rupa bisa kecuci semua jadi gak kenal siapapun apa yang jadi teroris itu orang miskin yang ditangkap kemarin kaya semua itu Pak ada yang rumahnya kaya rumah gubernur kaya-kaya mereka itu apalagi yang di J.I. J.A.D. yang melarat-melarat itu kaki limanya J.A.D. kalau J.I. bintang lima katanya saking sugi-suginya itu balik lagi otak mereka sudah rusak tapi dia menipu kalian kata Nabi karena selalu berkata atas nama Quran hadis Quran hadis makanya bapak-bapak yang sudah sedang belajar agama saya semang-sumang saran saja hati-hati Pak belajar agama gak semua orang bicara Quran hadis itu benar-benar sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya oh ini mah mantap usah Quran hadis kudaan hadis tapi dikit-dikit ngomong agama bin'ah dikit-dikit ngomong agama bin'ah hati-hati Pak itu ngerusak itu itu eksklusifis itu apalagi tadi membetulkan agama dengan bernegara itu bahaya itu jangan macam-macam hati-hati karena mereka nipu kita padahal iman mereka itu kata Nabi gak pernah melintasi kerongkongan mereka mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busur cepat sekali hari ini dia sholat bersama kalian hari ini besok dia akan menghalalkan darah kalian contohnya siapa Abdurrahman bin Muljam hafal Quran 30 juz sholatnya selalu di sholat yang pertama di belakang imam Abdurrahman bin Muljam hari ini dia sholat di belakang khalifah ali besok subuh dia menikam lehernya khalifah ali ketika Abdurrahman bin Muljam disuruh taubat apa jawab dia ngapain saya taubat saya tidak pernah berbuat maksiat seumur hidup saya dan saya sudah sukses membunuh orang kapir pada bulan suci ramadhan ramadhan lagi ngimami sholat subuh imam ali itu dikapirkannya dan dihalalkan darahnya Abdurrahman bin Muljam sampai mati dia gak taubat maka wajar kalau Nabi mengatakan kilabunar 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 kewarid teroris itu anjing anjing neraka anjing anjing neraka Nabi gak pernah berkhutbah sekasar ini kecuali tentang terorisme gak pernah kan kasar banget dibut anjing itu kan orang Jawa aja dengarnya gak enak makanya orang Jawa ngomong kiri kiri nerokok dia alusin lagi pak segawan segawan nerokok saking halusnya dia alus-halusin itu kata Nabi bahkan mereka menghalalkan darah saudara non muslim kan ngebom gereja mereka kan ngebom pihara barang siapa yang membunuh saudara non muslimnya kata Nabi maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga jangankan surga baunya aja gak dapat makanya saya bingung dari mana lah mereka dapat ngebom gereja itu ya ngebom gereja bunuh saudara non muslim itu berharga jelas betul jangankan surga baunya aja gak dapat nah maka Nabi bersabda dimanapun kalian jumpai mereka perangi mereka karena sesungguhnya memerangi kawarin teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti jihad paling tinggi pahalanya kata Nabi jihad melawan teroris makanya di akhirat nanti Allah tanya kamu kerjanya apa polisi dinas dimana Densus 88 kerjaan kamu apa perang melawan teroris langsung masuk surga kata Allah Allahumma amin ini hadis bukan karangan saya jadi jangan kebalik masa terorisnya merasa berjihad polisinya merasa gak berjihad nah ini makanya Pak Wakapolda nyuruh saya ceramah bapak-bapak ini jangan sampai bapak-bapak jadi polisi gak merasa jihad padahal jelas sebetul dalil-dalilnya kan malah kebalik terorisnya yang merasa berjihad makanya kata saya yang mati sahit itu Densus 88 yang gugur melawan teroris nah terorisnya bukan mati sahit mati sangit kan sebentar lagi ini ya Pak tayang film kasus lapas berimob kelapa 2 rutan 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 yang 5 anggota berimob yang disilat-silat sama teroris itu bulan-bulan inilah rilis filmnya kalau gak salah bisa kita tonton ulang betapa lebih sadis dari film PKI mereka itu luar biasa sadis berteman sama Ibda Iwan Ibda Iwan ini saksi hidup dia sih nebak bakal mati waktu itu karena udah disabik-sabik dia hidup itu gara-gara ditukar makanan kata dia sama Nah Rabi dan Nati Arudisme ditukar makanan tugas di Lampung kalau dengar cerita saya jadi pengen nangis luar biasa kata saya abang dendam gak enggak ustaz saya gak dendam itu sudah resiko tugas luar biasa itu resiko tugasnya ini hadis pertama ya pak hadis kedua sekarang akan keluar sekolong pokoran di tengah-tengah umat kata Nabi mereka semua faseh-faseh membaca Al-Quran tuh pak bacaan Quran teroris itu lebih faseh dari kita makanya jangan minder kita itu ini kasar sabda Nabi dimana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka solat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan solat mereka sekali solat lima jam bacaannya lima juz kata Imam Ali lima juz solat mahajud kita solat lima juz gempor gempor jangan suka solat lima juz saya pernah ngimamin siswa SPN periode yang lalu solat tasbeh tasbeh pak yang 300 kali tasbeh itu eh begitu sujud pak gak bangun-bangun sebagian siswa pikir temen-temennya mati dah dia kirain husnul khotimah matinya pak ternyata begitu kita salam udah ngiler semua tidur sambil sujud ya borok-borok mau solat lima jam ya solat tasbeh aja udah ketiduran semua ya wajar karena kurang tidur kan walasyam hukum ilasyam di mana puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka salah seorang diantara kalian kata Nabi pasti minder kalau membandingkan amalnya sendiri dengan amalan mereka tapi kata Nabi yakinkan kalian apabila mereka sudah keluar perangi mereka beruntunglah yang berani memerangi mereka semua dikit lagi nih pak udah jam 2 saya udah agak lapar soalnya dikit aja lagi nah kalau babak-babak bingung betul karena kan polisi ini tetap ya pak belajar agama di medsos solat ke mesin dengerin khutbah dengerin ceramah ya pak kok banyak betul usad perbedaan pendapat kalau babak-babak bingung betul ada 2 solusi solusi pertama Nabi bersabda kalau kalian melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah tangga umat kata Nabi pilihan yang paling benar ikutilah pendapat yang paling mayoritas jangan ikutin yang nyumput-nyumput pak jangan ikutin yang minoritas jangan ikutin Islam yang nyumput-nyumput itu yang kopar-kapir-kopar-kapir itu yang mayoritas itu ahlu sunnah wal jamaah dalam konteks keindonesiaan yang mayoritas adalah NU dan Muhammadiyah makanya kalau kata Profesor Doktor Jenderal Polisi Tito Karnapian selama masih ada NU dan Muhammadiyah NKRI tetap terjaga setuju gak kira-kira kan inilah menjaga negara kita coba kita lihat di NU itu pak 100 juta lebih warga NU itu menjaga lihat banser-banser itu pak menjaga gereja wah itu mah tugas polisi bukan tak sekedar itu pak mengapa banser ikut jaga gereja bukan untuk gagah-gagahan karena kita ingin tunjukkan muslim mayoritas harus melindungi yang minoritas makanya banser Rianto yang meninggal pada Misa Malam Natal tahun tanggal 24 Desember tahun 2001 ketika menjaga bantu bersama polisi jaga Misa Malam Natal ada bom di bawah kursi jemaat Rianto teriak jemaat menyelamatkan diri begitu Rianto bawa bom bom meledak dipelukannya apa kata dunia internasional ternyata muslim Indonesia adalah muslim yang melindungi muslim yang rahmatan dilalami maka pantas Rianto itu jadi pahlawan kemanusiaan pahlawan rahmatan dilalami tak sesederhana tuduhan orang oh satpam gereja subhanallah sejahat itu mereka mengatakan itu padahal ini yang namanya kerukunan kedamaian kita begitu pun kalau kita minoritas teman saya dari NTT ya pak ngomong ustad tolong sampein sama umat-umat islam yang mayoritas itu kata dia jangan semenamena sama agama yang minoritas pada kejadian dulu gereja dibakar di daerah mana pak eh di NTT orang Kristen minta izin minta izin pak ustad masjid mau kamu bakar izin nanti abis kami bakar kami bangun kembali kami hanya ingin menunjukkan bukan cuman muslim mayoritas yang bisa bakar gereja kami juga bisa bakar masjid ya diperkenankan bakar habis itu dibangun lebih mewah dari bangunan sebelumnya subhanallah kata dia tolonglah jangan arogan memang islam itu begitu pak rahmatan dilalami baik yang terakhir andai kata bapak-bapak bingung saya gak mau ber-NU ustad gak mau bermuhammadiyah gak mau ber-LDI gak mau berjauhlah bingung saya banyak perbedaan ada pilihannya pak ketika umatku sudah berkelompok-kelompok berfirkoh-firkoh persilisan yang sangat banyak kata rabih hanya ada satu firkotun najiyah hanya ada satu kelompok yang selamat apa itu? wahiyal jama'ah yakni al-jama'ah al-jama'ah itu bukan NU bukan MUI bukan Muhammadiyah bukan jama'ah tablik bukan khilafatul muslimin bukan LDI tapi al-jama'ah itu adalah negara karena pengertian jama'ah adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul pemimpin umat hanya negara kalau gak mau bingung pak sudah lah gak usah purosana purosini pilihannya cuma satu bela negara negara kesatuan Republik Indonesia itulah kelompok yang paling selamat itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun kita akhiri dengan berdoa biar berkah ya zaljaradi walaikram a'udhu billahi minasya y'allamir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil adami Allah